Kurangan layanan pada hari ini, kami sudah mengkoordinasikannya dengan PT Kereta Api segera akan datang keren dalam waktu 3-4 jam. Dalam hitungan hari ini, insya Allah ini bisa di-recovery. Artinya beberapa gerbong yang terguling bisa dilakukan suatu evakuasi dan insya Allah besok sudah bisa beroperasi kembali. Karena upaya yang dilakukan, satu merupakan jaringan, yang kedua adalah mengangkat dua gerbong yang terguling. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan dukungan. Sebentar lagi kami akan ke rumah sakit untuk melihat ada yang luka ringan, semoga tidak terjadi apa-apa. Informasi penyebabnya apa? Belum diketahui, kita lagi lakukan suatu klarifikasi. Evakuasi kita harus menunggu keren dari Bandung, ya mungkin 3-4 jam lagi nyampe ke sini. Pasti, pasti. Besok sudah beroperasi lagi? Besok sudah beroperasi. Untuk hari ini, saya memang mengibau kepada masyarakat menggunakan non-KRL untuk jurusan Bogor. Tapi besok insya Allah KRL sudah berfungsi, paling tidak satu sisi. Jadi yang dari Bogor ke Jakarta, insya Allah besok sudah bisa dilayani. Pak, kerennya itu memang dari Bandung nggak ada tempat? Ya, ada dua-satu dari Cirebon, tapi yang dari Bandung yang bergerak. Ya, keren itu tuh, ngangkut gerbong yang terguling. Ya, oke. Sesuai dengan ketentuan PT KAI, ada suatu kerohiman. Ya, makasih, makasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati